Pemirsa akibat hujan yang terus mengguyur jalan sepanjang 20 meter lebih di jalur Tol Cipali-Ambles. Hingga selasa malam, pengelola jalan Tol Cipali memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, guna mengurai kepadatan kendaraan. Situasi lalu lintas di jalur kontraflow di jalan Tol Cipali masih terpatau padat pada kedua arah. Kendaraan yang melintas di jalur tersebut hanya dapat melaju sekitar 40 km per jam. Kontraflow diberlakukan sepanjang 9 km, mulai dari km 117 hingga 126. Kontraflow diterapkan setelah jalan sepanjang lebih dari 40 meter ambles dengan kedalaman mencapai 2 meter di ruas jalan Tol Cipali-Kilometer 112.400 selasa pagi. Kondisi itu membuat jalur tidak dapat dilintasi kendaraan. Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setia dimeninjau langsung lokasi amblesnya jalan Tol selasa sore. Ia menyebut akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pengelola, guna membicarakan opsi pembatasan angkutan barang bagi truk sumbu tiga, seperti periode lebaran serta Natal dan Tahun Barut 2020. Kita akan berlakukan pembatasan kendaraan barang yang sumbu tiga, yang truk yang besar-besar itu sumbu tiga. Jadi sumbu tiga mungkin akan saya lakukan seperti perasaan Natal, Tahun Barut, Lebaran. Nanti di Palimanan 4 kita keluarkan, kemudian di sana sekitar dawan juga kita keluarkan untuk menggunakan jalan akdronal. Untuk proses perbaikan, pihak pengelola jalan Tol menargetkan pengerjaan dilakukan hingga 20 hari mendatang. Saat ini tindakan preventif yang kita lakukan adalah, seperti yang disampaikan tadi, kita akan membangun lajur sementara lah, lajur ketiga di sini untuk arah kejahatan. Diarapkan bisa selesai dalam 2-3 hari ini, jadi bisa dilalui kembali. Kemudian untuk pekerjaan peran ini yang kita lakukan, kita berharap, tadi Pak Kapelantas bilang 20 hari, kita berharap lebih cepat dari itulah. Hingga selasa malam, petugas masih berjaga dan belum melakukan perbaikan di titik ambles.